Persamaan Amel dengan nikahat jilai yang setahu saya adalah sifatnya yang rendah hati. Amel itu belum mau menjadi seorang buntang. Tapi dia jangan dipaksa-paksa juga, waktunya nggak tepat juga. Jadi sabar-sabar, dia akan kemilau pada waktunya. Persamaan Amel dengan nikahat jilai yang setahu saya adalah sifatnya yang rendah hati. Amel itu belum mau menjadi seorang buntang. Tapi dia jangan dipaksa-paksa juga, waktunya nggak tepat juga. Jadi sabar-sabar, dia akan kemilau pada waktunya. Yang mukanya sudah pasti 80%, ada kemiripan. Kalau sama, ada-ada aja. Anak pembaharan yang nggak sama. Apalagi dia dari rahim yang beda. Ya udah, pokoknya lansanya itu sama. Apalagi aku pernah dekat gitu melihat. Ada satu senyuman dia, ada satu lintasan dia itu yang seperti di Kardila. Cuma kan bedanya Amelnya anak baru. Di Kardila ada bintangnya, ada aura bintangnya. Bintangnya beda anaknya. Nah, fisiknya juga. Emang segitulah nih Kardila. Emang segitulah. Ya senyumnya, pemalungnya, matanya, apanya gitu sama. Ini kali Allah memang menciptakan senang aja. Karena penggemarnya begitu cinta berat. Ya, seolah-olah kayak ada di Kardila hidup kembali. Ya, itulah keistimewaan wajah dia. Ya emang dia seperti di Kardila, tapi kok Amel lah. Ya seperti tadi yang digambar sama Deddy itu. Mudah-mudahan dimasukin nih insertnya. Keberkahan juga buat Deddy menggambar. Ini Amel yang kayak di Kardila langsung dibeli. Itu pukisan yang karyanya. Bukan curhat apa, tapi Amel tuh. Ya gue bukan sesuatu yang gimana-gimana di gue gitu. Karena ini tamu-tamu gue juga banyak. Ya dia adalah bagian dari tamu yang harus gue cintai juga. Dan gue melihat sisi Amel untuk ke depan yang baik bagaimana. Ya bagaimana nih gimana ya tanya Amel aja. Karena itu emang khusus Amel ceritanya ya. Amel hidupnya beres lah. Orang baik gak jadi di Kardila juga jadi orang baik ya kan. Sejahtera hidupnya. Aku melihatnya seperti ini. Bukan ramalan, bukan. Alam Islam kan juga bisa melihat jauh dengan Yoko Al-Bismi. Yoko Al-Yoko Al-Yoko Al-Bismi. Ilmu buku cuma itu aja sih yang ulang-ulang. Melihat lebih jauh lagi dari yang sebenarnya. Dia kalau ketemu aku biasa-biasanya nyanyi bareng. Lalu ciptaanku juga dinyanyi bareng-bareng. Kita mah gak pernah melihat sisi aku udah-udah senior, udah anak baru sih. Yang mending ada adabnya di goa ini. Go to Allah tuh ada adabnya. Adabnya apa ya? Sama-sama menyintai Allah. Udah pasti kita tuh dipertemukan karena kerinduan sama. Yang maha tercinta. Sampai jumpa.